Jika gelombang air yang merambat dari tempat yang dalam ke tempat yang lebih dangkal, bagaimana cepat rambat dan panjang gelombang air? Nah, ini kalau misalkan kita gambar dari dataran yang dalam ke yang lebih dangkal. Lalu ini ada, contohnya kan pada gelombang air lautnya. Nah, ketika dia menuju ke tempat yang lebih dangkal, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, jadi kalau gelombang air lautnya menuju ke pantai, dia panjang gelombangnya akan semakin mengecil. Karena hubungannya dengan cepat rambat yaitu, kan biasanya V sama dengan lambda dikali F atau lambda per T. Nah, ini berarti kan cepat rambat itu sebanding dengan panjang gelombang. Jadi, kalau lambda semakin mengecil, berarti kan cepat rambatnya juga akan semakin mengecil. Maka, bisa kita simpulkan jawabannya ada pada opsi yang D, yaitu cepat rambat dan panjang gelombangnya akan semakin mengecil. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.